Tafsir perempuan dari Ali Asgar Enginer. Nah ketika kita berbicara mengenai tafsir, maka istimbad yang harus dilakukan adalah berpatokan pada hukum Islam. Nah dalam hukum Islam, jika kita mau melakukan istimbad, kita merujuk ke empat sumber dalam hukum Iri. Yaitu Al-Quran tentunya yang paling pertama dan ini sifatnya hirarkial. Dalam artian, jika tidak ditemukan atau tidak rinci, tidak dirinci dalam Al-Quran, baru kita merujuk kepada sumber hukum Islam yang kedua dalam hal ini hadis. Jika di dalam hadis tidak dirinci atau sifatnya yang sangat baru atau kaswistik, baru kita merujuk kepada Ijma. Dan jika di Ijma juga belum ada Batsul Masail di dalamnya, baru kita merujuk kepada Kiyas kalau dalam hukum Islam Ahlu Sunnah Walijama'ah dan Ijtihad dalam hukum Islam Ahlu Lubaid. Nah yang terjadi justru beberapa ulama kita, apalagi ulama yang dekat dengan kekuasaan atau dekat dengan penguasa, melakukan logika yang sebaliknya. Ketika menghadapi suatu kasus tertentu, mereka kemudian melakukan Ijtihad dulu per ulama'nya gitu. Atau melakukan Kiyas dulu per ulama'nya. Setelah istimewa hukumnya agak lemah, dia merujuk kepada Ijma. Setelah merujuk kepada Ijma, baru ke hadis. Setelah merujuk ke hadis, baru ke hadis. Jika ulama' yang kita rujuk itu adalah ulama' yang ortodoks, maka lahirlah tafsiran-tafsiran yang ortodoks pula. Jika yang kita rujuk adalah ulama' yang liberal, maka hadirlah tafsir-tafsir Qur'ani yang liberal pula. Dan jika ulama' yang kita rujuk adalah ulama' yang moderat, atau yang berada di tengah-tengah, maka tafsir Qur'an yang kita dapat adalah tafsir yang sifatnya moderat pula. Apapun jenis kasusnya. Dalam hal ini, kita merujuk dalam enam kasus yang paling umum menderah perempuan. Nah, di enam kasus itu, kita akan melihat bagaimana sih tafsir para ulama' yang ortodoks, yang liberal, dan yang progresif atau yang moderat. Nah, sehingga seringkali kita menemukan tafsir yang muncul ke permukaan atau yang mayor adalah tafsir yang sebenarnya ortodoks. Kita harus memahami bahwa perempuan dimuliakan dalam Islam karena zaman pra-Islam itu perempuan sangat didalimi. Sehingga Islam hadir untuk mengembalikan hak-haknya si perempuan ini. Nah, tetapi yang harus dipahami pula bahwa sepeninggal Rasul SAW, hak-hak perempuan kembali lagi ke zaman pra-Islam. Sehingga perempuan-perempuan itu kemudian mendapati lagi kasus-kasus yang sifatnya menindas perempuan itu sendiri. Kita bisa melihatnya ke dalam enam contoh kasus berikut. Yang pertama, pemukulan istri atau KDRT. Nah, tadi di forum tanya-jawab sudah ada beberapa pertanyaan mengenai KDRT. Nah, ursus ortodoks akan menafsirkan bahwa pemukulan istri di dalam Al-Quran itu kan ada ayat yang menyantumkan, menisbatkan, atau memaktubkan mengenai pemukulan istri. Ulama ortodoks akan menafsirannya secara tekstual bahwa iya, laki-laki atau suami bisa memukul istrinya kalau istrinya melakukan dosa atau melanggar perintah suaminya. Tetapi ulama progresif justru menafsirkannya secara atau sebaga. Bukan memukul tanjang, atau paling banter memukulnya dengan sapu tangan. Jadi, pemukulan istri atau KDRT sebenarnya itu tidak dibenarkan dalam Al-Quran. Minimal pandangan dari ulama progresif. Kalau ulama ortodoks mengatakan, ya boleh dipukul. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai jilbab. Ulama ortodoks akan mengatakan bahwa jilbab itu adalah cadar. Yang harus menutupi seluruh aurat perempuan termasuk wajah, bahkan matanya pun diberikan jaring-jaring kain, sehingga murni perempuan tertutup baik secara pakaian maupun secara aktivitas sosial. Baru-baru ini misalnya, satu tahun dua tahun belakang ini, perempuan baru dibolehkan menyetir di negeri Arab Saudi. Sebelumnya itu perempuan tidak boleh menyetir. Ini tafsiran dari ulama ortodoks. Nah, bagaimana jilbab di dalam tafsiran ulama liberal? Ulama liberal mengatakan bahwa jilbab itu diturunkan di zaman Islam hanya untuk menjadi pembeda dengan wanita jahiliah. Karena wanita jahiliah dulunya sering mengumbar auratnya. Sehingga diperlukan jilbab untuk menjadi pembeda antara wanita muslimah dengan wanita jahiliah. Sehingga pula di zaman yang mana pengumbaran aurat tidak terlalu signifikan, maka jilbab pun juga tidak terlalu signifikan sifatnya. Itu tafsir dari ulama liberal. Sementara ulama moderat menyatakan bahwa menutup aurat itu bukan hanya diperuntukkan bagi masyarakat jahiliah, tetapi di seluruh lapisan masyarakat di sepanjang zaman. Tetapi karena sifatnya yang moderat, menutup aurat dalam tafsiran ulama moderat adalah menutup aurat. Kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi wajah dan telapak tangan itu boleh tidak ditutup. Selama kaum laki-lakinya itu menutup pandangannya atau menjaga pandangannya. Kemarin sudah kita bahas bahwa even perempuan ditutup bagaikan mumi, kalau laki-laki tidak menjaga pandangan, ya di obrak-abrik juga itu lapisan-lapisan yang menutupisi perempuan. Jadi harus ada upaya dua sisi, di sisi yang satu perempuan menutup aurat, menghijapi dirinya dengan menutup aurat, sementara laki-laki di sisi yang lain menghijapi dirinya dengan menjaga pandangan. Nah, begitu pun dengan kasus atau kesaksian perempuan yang dihitung setengah kesaksian. Dalam Al-Quran kan disebutkan bahwa saksi itu adalah dua orang laki-laki. Atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Sehingga beberapa ulama ortodoks menafsirkan bahwa satu perempuan tidak dianggap kesaksian dan dua perempuan dianggap satu kesaksian. Atau dengan kata lain, kesaksian perempuan dihitung sebagai setengah kesaksian dalam hukum perdata Islam. Jika kita merujuk kepada ulama yang lebih progresif atau minimal moderat, itu mengapa Al-Quran menyebutkan seperti itu? Karena kalau kita merujuk kepada asbab unsulnya, ditenggarai karena dulu perempuan di zaman turunnya Al-Quran tersebut, tidak jamak kita dapati perempuan itu belajar semerdeka seperti masa sekarang ini. Jadi perempuan dulu kan masih baru ditingkatkan hak-haknya, sehingga masih berupaya untuk memerdekatkan diri dalam hal ini untuk mengakses ilmu pengetahuan. Sehingga kasus yang dimaksud ini, dalam artian satu kesaksian perempuan dihitung setengah kesaksian, asbab unsulnya ketika ada catatan utang, yang mana perempuan itu harus dua orang untuk menggenapi perhitungannya. Karena perempuan dulu belum terlalu jamak kita dapati belajar, khususnya belajar perhitungan atau matematika. Sehingga kesaksian perempuan dalam hal ini catatan utang, di asbab unsul ayat ini, itu menjadi, dapat kita temukan refleksinya bahwa, ya dulu karena perempuan masih tidak jamak belajar, sekarang sudah lebih banyak jamak belajar, jadi satu kesaksian perempuan ya sama dengan satu kesaksian laki-laki. Jadi Al-Quran sebarnya itu kontekstual dan sangat-sangat terlaluan di setiap perkembangan taman. Lalu bagaimana dengan kasus perceraian? Sempat disinggung oleh Mbak Sidra juga, bahwa perceraian itu hak prerogatif laki-laki, tetapi laki-laki tidak boleh langsung melakukan talak tiga. Jadi harus ada talak yang sifatnya berurutan atau bertahap, sehingga tidak dibenarkan menceraikan istri secara sepihak dan langsung detik itu juga. Misalnya, saya ceraikan kau saat ini juga, itu namanya talak tiga. Itu tidak dibenarkan dalam Islam. Baru di zaman Khalifah Umar bin Khattab, talak tiga itu dihidupkan kembali. Tetapi sebenarnya di konteks masyarakat Rasulullah SAW ketika ia memimpin, talak tiga itu tidak dibenarkan. Bahkan dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa masih terdapat, masih terdapat hak-hak perempuan even dia telah diceraikan. Ada tiga hak perempuan ketika ia telah diceraikan setidaknya. Yaitu satu, tunjangan kehidupan dalam beberapa waktu. Jadi, masih kita nafkahi nih mantan istri kita, misalnya kalau kita sudah cerai. Karena mereka belum mampu mendiri pasca perceraian itu. Nah, yang kedua, harta gunung ini, dia juga punya hak even kita yang berupaya untuk mengumpulkan harta itu. Tetapi itu juga ada haknya si mantan istri kita. Dan yang ketiga, tidak dibolehkannya lelaki meminta kembali maharnya. Misalnya, sudah diberikan mahar, mobil, apartemen, rumah, tanah, dan sebagainya. Itu tidak boleh diminta kembali oleh si suami. Ini betapa Islam sangat memilihkan perempuan, even perempuan itu telah diceraikan. Yang kelima, misalnya, kasus poligami. Memiliki restriksi dengan sangat ketat, yaitu empat syarat kehadiran. Ini dalam buku Duduk Perkara Poligaminya Mutahari. Kemarin juga sudah kita bahas. Silahkan teman-teman scroll kembali video-video kemarin. Baik itu di Youtube maupun di Spotify-nya. Sensi. Yang adalah keadilan biologis. Keadilan biologis itu artinya, laki-laki boleh poligami jika iya cukup kuat secara biologis. Dalam artian tidak lemah syahwat. Ngapain lu poligami kalau Anda lemah syahwat? Yang kedua, keadilan ekonomi. Anda boleh poligami jika Anda dapat menafkahi secara lahir dan batin seluruh istri-istri Anda. Yang maksimal empat itu. Yang ketiga, ini sifatnya kolektif ya. Tidak boleh ada satupun yang terlewatkan restriksi keadilan dalam berpoligami ini. Apakah Anda tidak melakukan pembedaan atau diskriminasi terhadap istri-istri Anda? Ini yang dimaksud sebagai keadilan moral. Tadi malam juga sudah kita contohkan bahwa Sayyidina Ali bahkan untuk singgah wudu di dekat masjid rumah istrinya, itu ia tidak mau jika istri tersebut bukan gilirannya untuk dikunjungi. Jadi biar singgah wudu pun Sayyidina Ali tidak mau kalau belum giliran istri tersebut untuk dikunjungi. Itu namanya keadilan moral. Dan yang terakhir, yang paling sulit yaitu keadilan sosial. Bahwa Anda boleh poligami jika keadilan sosial atau secara demografi jumlah usia kawin perempuan lebih banyak dari jumlah usia kawin laki-laki. Misalnya perempuan yang usia kawin dua, laki-laki yang usia kawin satu, oke mungkin Anda bisa poligami. Tetapi tidak semua jual laki-laki bisa poligami. Karena bisa saja 1 banding 1 setengah atau 1 banding 1 titik 1. Atau bahkan justru laki-laki yang jumlah usia kawinnya yang banyak. Nah disitulah poligami menjadi haram untuk dilakukan. Kenapa? Karena akan ada laki-laki yang tidak mendapati pasangannya. Sementara dalam Al-Quran disebutkan bahwa setiap manusia itu telah diciptakan berpasang-pasangan. Jadi ini 4 restriksi dalam berpoligami. Kasus yang ke-6 atau yang terakhir adalah keluarga berencana. Bagaimana tangan Islam? Tangan Islam, jika keluarga berencana yang dimaksud adalah untuk dapat menapkahi seluruh anaknya, jika dikhawatirkan tidak dapat menapkahi, maka keluarga berencana itu menjadi relevan. Selama keluarga berencana yang dilakukan, metodenya adalah kontrasepsi. Yaitu mencegah pembuahan terjadi. Bukan aborsi. Karena aborsi, pembuahan telah terjadi. Bahkan janin sudah memasuki fase 4 bulanan. Jadi Islam memandang keluarga berencana itu pada konsep kontrasepsi. Nah, Ali Asgar Injiner juga menyertakan ulama-ulama progresif yang mendukung hak-hak perempuan. Di antaranya adalah Maulana Ahmad Usmani, Maulafi Mumtaz Alikan, dan Sir Syed. Dan tentunya Ali Asgar Injiner itu sendiri. Mungkin dalam konteks Indonesia, Ya Kurey Siap atau buku yang ditulis oleh Kurey Siap yang baru-baru tadi didiskusikan oleh Mbak Sidra. Nah, yang dapat juga kita jadi rujukan, yaitu sabdanya Rasulullah SAW bahwa ada empat penghulu perempuan di alam semesta atau empat teladan perempuan di alam semesta yaitu Sayyidah Asyia AS, istri dari Fir'aun, Sayyidah Mariam AS, ibunda dari Nabi Isa AS, Sayyidah Hadijah AS, istri dari Nabi Muhammad SAW, dan Sayyidah Fatima AS, anak dari Rasulullah SAW, dan istri dari Sayyidina Ali, dan ibunda dari SAW, Sayyidah Fatima AS, saya